Cara meningkatkan omset jualan pakaian di pasar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Salam sejahtera dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua Para pejuang dagang Amin Ya berjualan di pasar itu tidaklah sesederhana berjualan di tempat selain pasar Itu ya untuk saudaraku semua Karena persaingan yang sangat ketat Terus kemudian tingginya permintaan dan karakter pembeli Atau target pasar yang sangat beragam dan variatif Nah termasuk berjualan pakaian di pasar itu Ya juga membutuhkan usaha ekstra gitu ya Agar tetap bisa konsisten dan menguntungkan Nah biasanya klien kami yang berjualan di pasar itu apapun jualannya Sebagai langkah awal untuk tetap bertahan dan agar tetap menguntungkan Nah itu adalah beliau itu bisa menggunakan sarana spiritual mustika pelarisan Saya sarankan Sesuai dengan omset yang mereka inginkan Nah jika Anda yang menonton video ini ingin memiliki mustika tersebut Silahkan Anda bisa menghubungi sama Mas Adi asisten saya Nah karena mustika tersebut itu saya ritualkan khusus untuk masing-masing si pemahar Jadi insyaallah lebih maksimal apa yang dihajatkan atau yang diinginkan gitu ya Nah untuk Anda yang sudah ataupun yang belum memiliki mustika pelarisan khusus Anda tetap bisa melakukan saran atau tips yang akan saya sampaikan Ya tentang bagaimana cara meningkatkan omset perjualan pakaian di pasar Nah berikut ini beberapa cara yang Anda bisa lakukan Yang pertama itu adalah pastikan Anda itu pandai berbicara Nah menarik perhatian si pembeli dan pandai bernegosiasi Jika Anda menunggu di toko Anda sendiri Nah jika Anda memiliki seorang karyawan ya pastilah karyawan Anda itu Harus memiliki kemampuan tersebut Kan begitu Nah nanti bisa Anda kasih tahu atau Anda belajar gitu ya Terus kemudian yang kedua itu adalah Pilih letak toko yang strategis Nah letak toko di pasar itu Terus kemudian yang ketiga itu adalah manajemen toko yang bagus Mulai dari jam buka sampai jam tutup Nah kedisiplinan dan kejujuran karyawan juga harus bisa Anda pastikan Nah manajemen keuangan juga harus Anda perhatikan juga Terus kemudian yang keempat itu adalah cari reseller sebanyak mungkin Itu ya saudaraku para pejual dagang Lalu yang kelima itu adalah Buat koneksi jaringan dengan pedagang yang sejenis Dengan dagangan Anda Yakni sesama penjual pakaian Terus kemudian yang keenam itu adalah Buat toko Anda itu semencolok Atau seunik mungkin Dengan toko-toko di sekitar Anda Itu ya Lalu yang terakhir itu adalah Branding toko Anda Nah Buatlah branding yang membuat toko Anda itu selalu diingat oleh si pembeli Nah saya contohkan ya beberapa branding Yang bisa Anda tiru Yang pertama itu adalah Buat harga murah sedikit di bawah pasaran Dan Anda harus tonjolkan branding tersebut Agar si pembeli itu tahu Nah dengan begitu pembeli itu Kalau mencari harga murah Akan datang ke toko Anda Terus kemudian yang kedua itu adalah Branding toko Anda dengan Suka memberi bonus Nah itu Tambah bagus juga Terus kemudian yang ketiga itu adalah Branding toko yang super mahal Tetapi kualitas yang bagus Jadi si pembeli itu Mencari kualitas gitu ya Terus yang keempat itu adalah Branding toko yang memberi garansi Atau mau tukar barang Jika ada kerusakan Nanti bisa dikembalikan Tukar barang Nah kurang lebih Itu dulu yang bisa Saya contohkan ya untuk brandingnya Nah ketika toko Anda itu sudah memiliki branding yang unik Maka cara-cara untuk meningkatkan Omset yang lain Itu akan menjadi sunah Ya karena kalau sudah memiliki branding sendiri Ya walaupun toko Atau lokasi toko Anda itu tidak strategis Toko Anda tetap dicari orang Ya walaupun karyawan Anda kurang baik Ya si pembeli akan tetap membeli di toko Anda Nah jadi branding dalam hal ini itu sangatlah penting sekali Sangat penting sekali Itu untuk saudaraku semua Ya hanya saja untuk membangun branding itu tidaklah mudah ya Dan butuh waktu yang lama Tidak seketika atau instan Ya jadi sambil membangun branding untuk toko Anda gitu ya Anda bisa melakukan cara-cara meningkatkan Omset yang lainnya Nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya Untuk saudaraku Semoga bermanfaat untuk Anda semua Oh ya jika Ada yang mau ditanyakan Atau Anda ingin berkonsultasi Anda bisa langsung menghubungi saya langsung ya Atau menghubungi sama Mas Adi Asisten saya Nomor kontaknya ada di deskripsi video ini Oh ya satu lagi untuk saudaraku semua Jika Anda belum subscribe channel ini Silahkan klik subscribe, like, dan share Agar channel ini itu semakin berkembang Dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda Dan orang-orang di sekitar Anda Dan jangan lupa klik loncengnya juga ya Agar Anda itu senantiasa mendapatkan update dari channel ini Ya terima kasih Sampai jumpa di kesempatan lainnya Saya Barom Duni Ya jika ada kebenaran yang saya katakan Yaitu semata-mata anugerah dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Namun jika ada salah kata Saya pribadi mohon maaf Terima kasih sudah menyimak video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton